Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen nah di video kali ini aku mau bikin keripik singkong keripik singkongnya mudah sekali ya sebelum mulai yuk klik tombol subscribe nah bahan yang kita gunakan di sini saya menggunakan singkong ini singkongnya udah aku cuci bersih dikupas kemudian dicuci bersih belum apa-apa aku udah kelibet ngomongnya nah kemudian ini akan kita parut kita parutnya seperti ini nah ini udah aku parut halus ya karena aku menggunakan parutan singkong kemudian kita goreng di api yang besar kemudian dengan minyak yang panas biar dia cepat matang dan cepat garing ya karena ini sangat tipis sekali jadi dia mudah sekali garing untuk menggorengnya juga tidak memakan waktu yang banyak nah jika udah digoreng seperti ini kemudian jika dia agak lumayan garing bisa kita angkat ya teman-teman nah kira-kira seperti ini ini udah pada garing udah pada mengapung juga nah ini tinggal kita tingkatkan warnanya mau coklat atau mau kuning keemasan atau mau pucat seperti ini ini sebenarnya udah bisa diangkat karena dia udah garing nah kemudian ini pinggirnya udah coklat kita angkat ya kita nggak perlu warnanya yang coklat karena kalau coklat seperti gosong jadi saya lebih suka warna yang seperti ini kemudian jika udah diangkat seperti ini kita lanjut untuk goreng selanjutnya ya tapi penggorengannya saya skip kita akan lanjut untuk nge apa ngebuat bumbunya nah ini teman-teman bisa lanjut lanjut ke penggorengan selanjutnya caranya seperti ini saja biar dia nggak menggumpal jadi teman-teman seperti ini ya dia nggak akan menggumpal kalau digoreng seperti ini ini minyaknya sangat panas sekali jangan gunakan minyak dingin ya teman-teman kalau gunakan minyak dingin dia akan lengket kemudian kita akan siapkan bumbunya disini saya gunakan cabai merah kemudian ada bawang putih ada bawang merah kalau mau enak bisa banyakin bawang putihnya ya kemudian ini digiling halus kemudian kita akan langsung tumis ke dalam minyak yang panas nah ini kita tumis tumis sampai harum jika teman-teman mau dia kayak baladu lengket-lengket gitu bisa banyakin gulanya ya teman-teman disini saya gunakan gula agak sedikit lebih banyak karena dia gula ini dia akan membentuk seperti karamel jadi nanti teksturnya kayak lengket-lengket gitu di di singkongnya tadi nah kemudian bisa tambahkan garam kemudian bisa tambahkan penyedap juga ya tapi jika teman-teman tidak suka penyedap penyedapnya bisa diganti dengan totole atau segala jenis penyedap ya boleh nah kemudian ini kita masak sampai benar-benar mengkaramel nah ini diaduk ya teman-teman nanti cabainya mateng kemudian gulanya mengkaramel lengket-lengket seperti itu jika teman-teman suka bisa tambahkan saus tomat atau saus sambal jika dia udah matang nah seperti ini ini udah bleb-bleb-bleb sudah mulai mengkaramel si gulanya tadi di sini saya akan tambahkan saus sambal biar dia berwarna cantik ya merahnya cantik tapi teman-teman kalau menggunakan saus sambal ini kalau menurut saya ya dia agak sedikit lebih cepat lempem tapi jika tidak menggunakan saus sambal garinya itu akan tahan lama karena saya udah pernah bikin enggak pakai saus sambal ya Nah yang enggak pakai saus sambal itu dia renyahnya itu tahan lama dibanding dengan pakai saus sambal disini saya gunakan saus sambal karena saya ingin warnanya lebih merah karena bisa langsung dimakan pun tidak untuk penyimpanan jangka panjang makanya saya gunakan saus sambal nah jika sudah seperti ini ini kita akan tetap menumisnya sampai benar-benar mengkaramel untuk menumisnya gunakan api kecil cenderung sedang ya jika udah seperti ini teman-teman bisa cek lagi apakah dia udah benar-benar mengkaramel jika udah bisa masukin kripik singkong yang udah kita goreng tadi nah jadi untuk satu kilogram krip apa satu kilogram singkong bisa menghasilkan kripik singkong balado sebanyak ini ini kalau toplesnya besar ini muatannya yang dua kilo ya mam ya dia jadi kayak dua kilo gitu beratnya ini benar-benar enak renyah gurih jadi ada manis-manisnya ada pedesnya juga nah demikianlah video dari saya jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat mohon dibagiin ke sosial medianya ya teman-teman jika teman-teman menyukai video ini bisa klik tombol like dan subscribe nya ya terima kasih yang udah menyimak video saya sampai selesai jika ada salah salah kata mohon dimaafkan nah teman-teman bisa lihat seperti ini ya enak sekali ini teman-teman ini terus diaduk nah pada saat saya mengaduknya ini saya udah matiin apinya jadi kalau dia waktu kita mengaduk nah kan teman-teman bisa lihat apinya udah mati jika teman-teman mengaduknya seperti ini dalam keadaan api yang menyala bumbunya itu akan gosong jadi pada saat memasukkan singkong itu sebaiknya apinya langsung dimatiin nah ini udah selesai kita cicip benar-benar renyah dan ini hasilnya Tara kripik singkong ala sushi kitchen udah selesai kripik ini sangat gurih manis pedes rasanya itu benar-benar enak terima kasih Terima kasih.